Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedikit sharing ya untuk hari ini Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ya itu nih hari ketiga jadi mumpung masih libur kita mau sharing semoga ini bermanfaat ya temen-temen ya jadi kita akan mengoprek relay lima kaki ya temen-temen ya relay lima kaki itu yang fungsinya untuk wiper nih wiper depan belakang terus audio sama power window temen-temen jadi kita mau ngecek lokasinya dimana fungsinya untuk apa terus gimana cara ngecek relay lima kaki gitu ya temen-temen ya ini posisinya ada di sini temen-temen di bawah sini ya jadi ini sharing ya temen-temen ya bukan saya mau mengajari temen-temen tapi ini cuman berbagi nah ini ininya relaynya tuh lima kaki posisinya di sini tuh nih di sini ini di sini ya posisinya sini jadi kalau ini ini diambil ada beberapa yang enggak berfungsi yaitu tadi power window terus audio sama wiper jadi enggak berfungsi nah nonton jadi kita mau mengukur relay lima kaki ya caranya gimana yuk ikutin terus jangan lupa subscribe dan like bagikan ke temen-temen yang lain jika memang butuh pengukuran dari relay ini ya relay lima kaki nah jadi temen-temen yang dibutuhkan adalah multitester ya multitesternya bebas bisa analog bisa digital terus kabel nih kabel terus dan aki kabelnya dua ya temen-temen ya kabelnya dua dihubungi langsung plus minus seperti ini ya tapi diingat yang plus yang mana yang minus yang mana ya Nah langkah pertama adalah teman-teman harus bisa menentukan angka-angka yang ada di sini karena untuk yang ini ini nggak ada angka-angkanya temen-temen ya nggak ada keterangannya jadi temen-temen harus bisa menentukan sendiri nah oke kita tentukan dulu ya yang pertama adalah kita cari panjang pendek panjang pendek pendek oke jadi untuk relay lima kaki itu ada 85 30 86 87 87 dan 87 A ini ada temen-temen ya Nah kita pertama adalah harus menentukan dulu nih dari semuanya ini dari lima kaki ini mana yang 85 dan 86 jadi kita harus bisa menentukan mana yang 85 dan mana yang 86 tapi dari kelima ini kemungkinan 85 dan 86 adalah yang ini ya yang besar karena besar biasanya harus input-output tapi tidak tidak mungkin melulu begitu ya temen-temen ya tapi kita harus cek gitu atau yang kecil ini karena ini ada tiga nih gitu kan 85 86 87 A gitu kita belum belum tahu itu ya jadi kita memang harus mencari tahu temen-temen aduh nah pertama adalah kita taruh di sini mana sih lah ya teman-teman ya kita matiin rocah ini oke kita cari ini tahanannya dulu jadi yang 85 dan 86 itu harus ada tahanan temen-temen karena itu adalah kumparan jadi dia yang menginduksikan tadi perkiraan saya adalah yang besar ya kita cari yang besar ternyata ol temen-temen artinya disini tidak ada kontinuitas berarti ini udah bukan bukan 85 86 yang besar tidak ada tahanan ya artinya kita coba sebelahnya yang kecil jadi ini langkah pertama untuk menentukan mana 85 mana 86 disini oke kita lihat yang kecil kita lihat yang kecil kelihatan ya ol ya belum tersambung nah artinya ini ada nih tahanannya 0,258 volt artinya ini yang mendapatkan arus positif negatif ya jadi kita kita buat aja nih digambar 85 disini 86 disini 86 disini oke jadi 85 dan 86 terus kita cari yang berhubungan dengan kontinuitas yaitu 87A dan 30 87A dan 30 ya selektornya boleh dicari di bagian buzzer ya jadi kita gampang carinya oh ini udah oke kita cari 87A dan 30 lihat posisinya seperti ini ya lihat gambarnya satu dua nah ya nih kita cari ini udah nggak mungkin berarti antara tiga ini aja nih ya cari mana yang ada bunyinya coba yang besar dulu tadi besar nggak ada suaranya ya berarti kesini ini ada suaranya ya teman-teman ya berarti yang besar ini malang ke bawah ini sama ini ini 87A dan 30 oke jadi kita buat 30 nya tadi ini yang kecil ini ya yang kecil tengah coba kita ulangi lagi sini ada sini nggak ada hmm jangan sampai nempel ke bagian yang lain ya teman-teman ya aduh agak susah teman-teman oh gini ini tidak ada ini tidak ini ini ada ini tidak ada oke berarti kita buat 30 87A nya yang tengah ini kita buat 30 ini 87A ini 87 nah seperti ini ya teman-teman ya jadi udah jelas ya oke saya buat gambar lebih besar deh 1 2 3 4 5 8 7 8 6 8 5 5 5 30 87 nah seperti ini ya kelihatan ya teman-teman ya nah oke terus kita mau kasih arus jadi teman-teman ini harus kita gunakan 12 pol dari aki juga ya di 85 dan 86 boleh bulat balik ya boleh di sini boleh di sini ini saya ambil gini aja oke nah ini harus ada bunyi cetek-cetek ya teman-teman ya nah dengerin udah ini bunyi oke artinya ini harus ada kontinuitas coba kita ukur yang besar ini 87 ini harus ada kontinuitas ke sini ini ada kontinuitas ya halo dan ini ke 30 ini tidak ada ya ini yang ke kecil yang tengah ini harusnya tidak ada hmm tidak ada ya yang ke tengah nah artinya relay ini normal teman-teman jadi yang pertama ditentukan adalah 86 dan 85 85 86 plus minus terus ada bunyi cetek-cetek kalau yang lagi ya tuh ada pasang kemudian yang 8 tadi kita sepakati 87A dan 87 itu harus ada kontinuitas ada ini nah ini yang ke 30 itu harus bunyi tapi yang positifnya dilepas seperti ini lihat ini ada kalau mau ini tidak ada kontinuitas ini dipasang jadi dia pindah nah seperti itu ini tidak ada oke ini yang lima kaki ya teman-teman ya oke jadi itu cara mengukur relay lima kaki pada mobil senia pansa tahun 2011 2011 ke bawah ya hmm artinya relay ini dalam kondisi baik nah jadi kalau misalkan ini ada masalah artinya semuanya juga bermasalah gitu ya oke itu aja sih teman-teman ya semoga bermanfaat untuk yang proses pengukuran 4 kaki di video berikutnya mungkin kita akan buatkan lagi ya tutorial mengukur relay empat kaki ini yang lima kaki pada senia pansa jadi untuk teman-teman yang ada masalah pada senia pansa nya atau pemilik atau owner atau yang ingin belajar boleh di subscribe karena kita akan bahas seluruh rangkaian dari kelistrikan senia pansa ya tahun 2011 ke bawah khususnya ya karena unitnya adanya itu jika ada request teman-teman boleh komen di bawah ya semoga bermanfaat untuk teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pastikan subscribe dan bagikan ke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih